Hamas, kelompok pejuang Palestina dan penguasa jalur Gaza baru saja meluncurkan serangan mendadak dan besar-besaran ke wilayah selatan Israel selama akhir pekan lalu. Serangan yang disebut operasi Bade Al-Aqsa ini dilaporkan sebagai serangan terbesar dalam sejarah Israel dan perseteruan kedua belah pihak. Bahkan pihak Zionis menyamakan serangan ini dengan insiden 9-11 di Amerika Serikat. Sejumlah sumber melaporkan bahwa serangan telah dirancang oleh pejuang Palestina jenius yang dijuluki bernyawa sembilan. Yakni Muhammad Dave tentunya bersama pimpinan Hamas di Gaza, Yehia Sinwar. Lantas siapa sebenarnya Muhammad Dave? Dave adalah buronan nomor wahid Israel. Pria ini sudah selamat dari tujuh kali percobaan pembunuhan oleh Israel. Terakhir kalinya pada 2021. Salah satunya Dave pernah tertangkap oleh Israel pada tahun 1989 dan dipenjara selama 16 bulan sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Nama asli Dave adalah Muhammad Masri. Namun mulai dikenal dengan nama Muhammad Dave setelah bergabung dengan Hamas pada tahun 1987. Pria kelahiran 1965 ini menduduki jabatan sebagai komandan Brigade Iza'eddin Al-Qasam sayap militer Hamas. Dia tumbuh besar di kamp pengusian Khan Yudis. Kamp ini didirikan setelah perang Arab Israel pecah pada tahun 1948. Sampai sekarang keberadaan Dave belum diketahui. Tapi diperkirakan dia ada di Gaza di dalam melabirin terowongan bawah tanah. Sebelum ribuan rudal ditembakkan dari Gaza ke Israel, Dave sempat mengumumkan rencananya dalam sebuah pesan suara yang tersebar di media sosial. Ternyata kemunculan Dave ini jadi awal sejarah baru permusuhan Hamas dan Israel yang menjajah Palestina.